Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Odisha Master 2023. Tunggal Putra Di semifinal Tunggal Putra, Ayus Seti berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Alwi Farhad, dengan skor 19-21, 21-14, dan 22-20. Sementara itu, Satis Kumar Karunakaran berhasil mengalahkan sesama pemain India, Kiran Jorak, dengan skor 21-18 dan 21-14. Di final Tunggal Putra, Ayus Seti akan melawan Satis Kumar Karunakaran. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match kedua, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Satis Kumar Karunakaran. Tunggal Putri Di semifinal Tunggal Putri, Lohsin Yanhepi berhasil mengalahkan pemain Denmark, Lain Kristoffersen, dengan skor 11-21, 21-10, dan 24-22. Sementara itu, Nozomi Okuhara berhasil mengalahkan pemain India, Unnati Hoda, dengan skor 21-16, dan 21-5. Di babak final Tunggal Putri, Lohsin Yanhepi akan melawan Nozomi Okuhara. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match keempat, dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra Di semifinal Ganda Putra, Krishna Prasad Garaga, Sai Prateka, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Teges Satriaji Chahyo Hutomo, Kristoper David Wijaya, dengan skor 21-17, 17-21, dan 21-18. Sementara itu, Lin Bingwei, Su Ching Heng, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, dengan skor 21-13, dan 21-12. Di babak final Ganda Putra, Krishna Prasad Garaga, Sai Prateka, akan melawan, Lin Bingwei, Su Ching Heng. Pertandingan final Ganda Putra, merupakan match ketiga, dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah 0-0. Ganda Putri Di semifinal Ganda Putri, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ros, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, dengan skor 22-20, dan 23-21. Sementara itu, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Arlia Nabila Tesa Munggaran, Agnia Sri Rahayu, dengan skor, 21-17, dan 21-13. Di babak final Ganda Putri, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ros, akan melawan, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Pertandingan final Ganda Putri, merupakan match kelima, dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-1, untuk keunggulan Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Ganda Campuran Di semifinal Ganda Campuran, Hiyong Kaiteri, Tan Weihan Jessica, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dengan skor, 21-13, 19-21, dan 21-12. Sementara itu, Druf Kapila, Tanisa Krasto, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Mads Vestergaard, Christine Bus, dengan skor, 21-14, dan 21-14. Di babak final Ganda Campuran, Hiyong Kaiteri, Tan Weihan Jessica, akan melawan, Druf Kapila, Tanisa Krasto. Pertandingan final Ganda Campuran, merupakan match pertama, dan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 2-0, untuk keunggulan Hiyong Kaiteri, Tan Weihan Jessica. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.